Tenaga ahli kantor stok kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin memberikan pesan menohok kepada Roky Gerung. Hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan KSP Mudoko di Istana Negara pada Kamis 3 Agustus 2023. Pesan pedas Ngabalin ini disampaikan melalui akun Twitternya setelah Mudoko siap pasang badan membela Presiden Jokowi yang diduga dihina Roky Gerung. Ia menilai Roky Gerung merupakan seorang intelektual songong, bahkan diri yang menyebut juga otak pengamat politik itu sekelas otak udang. Lebih lanjut, KSP menyebut Roky Gerung akan merasakan akibatnya setelah pernyataannya ke Jokowi dinilai taetis. Dirinya juga memberikan selamat jika nantinya akademisi itu akan segera menikmati jeruji besi. Sementara KSP Mudoko memberikan peringatan kepada siapapun yang mencoba mengganggu Presiden Jokowi. Ia menegaskan akan selalu pasang badan, membela Jokowi, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Dirinya meminta agar semua pihak jangan main-main dengan kehormatan Presiden Jokowi. Mudoko menegaskan dirinya mendukung penuh atas pelaporan yang dilakukan oleh relawan Jokowi terhadap Roky Gerung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!